A, A, C, M, H, C, B, D, C, A, C, Nambah Shalom anak-anak yang dikasih Tuhan Yesus, apa kabarnya? Luar biasa di dalam Tuhan Yesus Nah di Bina Iman Anak kali ini kita mau belajar tentang apa ya? Tapi sebelumnya Kak Santi mau tanya Anak-anak tau tidak aksesoris apa yang dipakai Kak Santi di atas rambut? Apa? Mahkota? Iya bagus tidak Mahkota Kak Santi? Tahu tidak anak-anak bagaimana Kak Santi bisa mendapatkan mahkota ini? Jadi ketika itu Kak Santi datang di sebuah acara Dan di akhir acara ternyata Kak Santi terpilih menjadi orang atau tamu yang menggunakan memakai pakaian yang terbaik Wah seneng sekali rasanya ya bisa terpilih Anak-anak di rumah pernah tidak mengalami seperti itu Terpilih karena suatu alasan tertentu Misalnya terpilih menjadi ketua kelas di antara teman-teman Terpilih menjadi juara dalam suatu lomba Atau terpilih untuk mewakili sekolah Pasti seneng ya kalau kita bisa dipilih Seperti tema Bina Iman Anak kali ini Yaitu menjadi orang pilihan Allah Kita mau baca ya ayatnya ya Ada di Kolosetiga ayat 12 Kolosetiga ayat 12 Kak Santi bacakan ya Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya Kenakanlah belas kasih Kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran Nah sebelumnya Kak Santi mau menegaskan kepada anak-anak Bahwa Allah kita berkuasa untuk memilih orang-orang yang akan menjadi pilihannya Allah yang akan menentukan, menetapkan siapa saja yang akan dipilihnya Allah sendirinya akan menetapkan orang-orang yang akan diselamatkan Dan kita ini adalah umat pilihan Allah Wah seneng sekali ya rasanya bisa dipilih oleh Allah Karena itu anak-anak harus bersuka cita, bersyukur, memuji Tuhan Karena kita sudah dipilih, karena kasihnya, karena kebaikan oleh Tuhan Nah tapi memang ketika Allah sudah menetapkan tidak akan ada satupun yang dapat melawannya Terkadang Allah juga bisa memilih orang-orang tertentu untuk melakukan rencananya Sepertinya misalnya Musa ketika dipilih Allah untuk membebaskan bangsa Israel Atau Saul yang menjadi raja pertama di Israel Nah jadi Allah yang akan memilih orang-orang ini Anak-anak maukan menjadi anak-anak pilihan Allah? Mau dong Tapi ada yang perlu diingat Nah di ayat ini diingatkan Ya itu tadi disebutkan apa? Sebagai orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya Ingat ya kita ini dikasih oleh Allah Kemudian kenakanlah Jadi kita diingatkan supaya kita selalu mengenakan senjata Allah Yaitu apa ya disebutkan disini? Belas kasihan, kemurahan Jadi anak-anak harus punya apa? Kasih, mengasihi sesama, mengasihi orang lain ya Kemudian ada juga dikatakan kerendahan hati Jangan sampai kita sombong Kita sudah menjadi pilihan Allah Orang-orang pilihan Allah Kita tidak boleh sombong Kemudian ada juga kelemah lembutan dan kesabaran Anak-anak harus belajar untuk sabar menghadapi semua keadaan di dunia ini Sabar, belajar mengampuni orang lain yang mungkin melakukan kesalahan kepada kita Nah jadi dari bina iman anak kali ini kita belajar Ketika kita sudah menjadi orang-orang pilihan Allah Maka kita harus siap Jangan sampai menyianyikan Jangan menolak apa lagi ya Tidak boleh ya Nah kemudian apa yang harus dikenakan Yaitu belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran Bisa melakukan? Tentu bisa karena Tuhan Yesus selalu menyertai Tuhan Yesus memberkati Say M Say B Say A Sinamba